Andika Fajar dan Ashraf hanya bisa pasrah saat digerebek polisi di rumah Jalan Kakatua, Kelurahan Laloleha, Kabupaten Kolaka. Dari dalam kamar rumah, petugas menyita sejumlah bungkusan berisi sabu-sabu siap edar dengan berat total 1,2 kg. Hasil pemeriksaan sementara, peredaran sabu-sabu oleh kedua pelaku dikendalikan seorang narapidana di rumah tahanan Kolaka. Berdasarkan keterangan polisi, kedua pelaku menjadi target sejak lama dan tertangkap setelah mendapat informasi dari masyarakat. Dapat kami sampaikan tadi, sebenarnya informasinya sudah kami dapatkan kelapa. Ini dilakukan upaya-upaya pengguntutan di sini, upaya teknik penyelidikan yang sudah kami sampaikan sedikit ketika kita dimalami kan. Sudah dapat, kita dapatkan informasi yang A1, kemarin yang kita lakukan, upaya paksa, penangkapan, dan juga pengelidahan di kamar yang disini. Tapi tentunya sudah kita tahu, upaya paksa, penyelidikan yang dalam turun waktu yang saya sampaikan. Kalau untuk hasil pemeriksaannya kemudian, barangnya diperole dari mana-mana? Untuk bandangnya, ini dikirim dari Sumatera, dari Padang, dari Sumatera. lewat paket, ke alamat yang besar, cukup lama. Jadi kalau untuk hutan, kita sepatnya masih koordinasi, Pak. Karena memang ini perlu teknik dan juga perlu strategi dalam pengembangan jaringan ini. Karena teman-teman, jaringan agotika ini kan cukup memiliki kekhususannya dalam kita pengembangan mengungkapannya. Jadi kita juga harus menggunakan strategi, baik koordinasi dengan lembaga atau pekrutan, untuk bisa kita kumpulkan informasi-informasi itu dalam upaya pengembangan dan pengungkapan jaringan narkoba ini. Luas lain, tentunya dikatakan dan dikatakan. Polisi masih mengembangkan pengungkapan narkoba ini. Dan akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal seumur hidup.